Cristiano Ronaldo dikabarkan mengubah rencana pensiunnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang karir untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 mendatang. Diketahui sebelumnya, Ronaldo mengindikasikan keinginan untuk tetap bermain di level tertinggi hingga tahun 2024. Momen tersebut diketahui bertepatan dengan Piala Eropa musim panas mendatang. Namun, sekarang, Ronaldo dikabarkan ingin terus bermain hingga tahun 2027, dikutip dari Mirar. Pada Februari mendatang, ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dan saat Piala Dunia berikutnya tiba, yang akan berlangsung dalam 3 tahun, Ronaldo akan berusia 41 tahun. Sebelumnya, Ronaldo memimpin timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar dan ingin satu kesempatan lagi, usai meraih sukses dengan Portugal saat memenangi Piala Eropa pada 2016. Kisah terakhir Ronaldo bersama timnas Portugal adalah saat mereka dikalahkan 0-1 oleh Maroko dalam pertandingan perempat final di Qatar pada Desember tahun lalu. Pada saat itu, Ronaldo langsung menuju lorong pemain dengan mata berkaca-kaca setelah gagal dalam kesempatan untuk menambah satu-satunya gelar utama yang belum ada dalam koleksi prestasinya. Di sisi lain, dia hanya bisa menonton bintang lainnya, Lionel Messi, yang berhasil memenangi Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Terkait dengan teori bahwa memenangi Piala Dunia akan membantu menentukan siapa yang merupakan pemain sepak bola terbesar sepanjang masa antara dirinya dan Messi, Ronaldo menolaknya. Bahkan, jika saya memenangi Piala Dunia, perdebatan ini akan terus berlanjut. Beberapa orang lebih suka saya, beberapa orang kurang suka, ucapnya dikutip dari Mirar. Ini seperti dalam kehidupan, beberapa orang lebih suka perempuan pirang, beberapa orang lebih suka perempuan berambut coklat, kata Ronaldo. Ronaldo juga menekankan tekadnya untuk terus memberikan penampilan terbaiknya setiap tahun dan mengejar ambisinya untuk memenangi turnamen ini. Meskipun demikian, ia menegaskan akan tetap bahagia dengan semua prestasi yang telah diraihnya selama ini. Sebagai tambahan, laporan dari stasiun radio Spanyol, Cadena Coppe, menyatakan bahwa Ronaldo telah memberitahu otoritas sepak bola Arab Saudi bahwa ia berencana untuk melanjutkan karirnya hingga awal 2027. Selama lebih dari satu dekade, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah membangun rivalitas olahraga yang luar biasa. Keduanya telah memenangi 12 dari 13 gelar balondor berturut-turut. Messi mengungguli Ronaldo dengan 7 penghargaan individu dibandingkan 5 yang dimenangkan oleh bintang Portugal ini.